Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kembali lagi bersama saya Yasmin Karen Tapi sebelum saya Membuat video Saya akan berdoa dulu ya teman-teman Amin Saya akan menceritakan Fisah Nabi Ibrahim dan Ismail Simak videonya ya teman-teman Pada suatu hari Nabi Ibrahim Bermimpi untuk diperintahkan Sama Allah Untuk menyebelih anaknya Akhirnya ia bangun karena terkejut Tanpa sepengetahuan Sidihajar Ia bilang ke Pada Ismail Ismail aku tadi Mimpi diperintahkan kepada Allah Untuk menyebelih Anaknya Untuk menyebelih Ismail Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ayah Kalau Kalau itu perintah Allah Jalankan aja Ayah Akhirnya Nabi Ibrahim Pengajak Anaknya Ke sebuah Turun Untuk menyebelih Ismail Saat Saat Di tengah Perjalanan Ada Iblis yang menyamar Jadi kakek Tuhan Ibrahim Kamu mau kemana Aku dan anak Aku dan Ismail Mau Menjalankan tugas Dari Allah Untuk 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 menyebelih Untuk menyebelih Ismail Akhirnya Akhirnya Iblis pun Bilang Apakah kamu Tidak sayang Kepada anakmu Anakmu Sudah baik Dan pintar Aku bukan Tidak sayang Kepada anakmu Tapi Tapi Aku Menjalankan Kekusir Allah Akhirnya Nabi Ibrahim Pun curiga Kalau Itu adalah Iblis yang menyamar Jadi kakek tua Akhirnya Nabi Ibrahim Mengambil batu Untuk Menglempar Untuk Melempar Batu Ke Kak Iblis Saat di Tengah perjalanan Ladi Ada Iblis Yang menggoda Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Iblis Iblis pun Bilang Kamu mau kemana Iblis Teman-teman Kamu mau kemana Ibrahim Dan Anakmu Ismail Aku Menjalankan Tugas 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 Yang bernama Ismail Tapi Ini Tugas 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 Akhirnya Nabi Ibrahim Mencuriga Kalau 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 Itu Iblis yang menyamar Jadi kakek tua Akhirnya Nabi Ibrahim Mengambil Batu Dan Melempar Ke Iblis Iblis pun Bilang Dan Nabi Ibrahim Dan Anaknya Yang bernama Ismail Sampai Di Gurun Saat Ia Sampai Di Gurun Anak Ismail Bilang Ayah Tolong Lepasin Bajuku Agar Tidak Ada Darah Di Bajuku Nabi Ibrahim Pun Bilang Yudah Yudah Saya Yudah Ayah Akan Melepaskan Bajumu Saat Dilepas Dan Nabi Ibrahim Ditutirkan Saat Kepala Nabi Ibrahim Pisau Nabi Ibrahim Nabi Is Allah pun Bilang Nabi Ibrahim Kamu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Kamu taat Kamu taat Memerintahkan tugasku Aku Aku akan Menggantikan Ismail Dengan Dengan Kambing Yang Sangat Gendut Akhirnya Akhirnya Ismail Tidak Jadi Di Sembelah Akhirnya Nabi Ibrahim Menjembelah 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 Kambing Terima kasih Teman-teman Maaf Kalau ada Kata-kata Yang kurang Bagus Atau Saru Teman-teman Semoga Cerita ini Manfaat Buat kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Berkat Berkat